Dinas Ketenaga Kerjaan Tabalong mendata ada sekitar 2.434 pencari kerja di Tabalong periode Mei 2018. Di sisi lain, jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan pihak perusahaan di daerah ini hanya sekitar 200 posisi pada periode yang sama. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Syaifel Ihwan menjelaskan perusahaan tidak mampu menampung banyaknya pencari kerja di Tabalong. Mengurangi kesenjangan ini, Dinas Ketenaga Kerjaan mengharapkan pola pikir masyarakat berubah. Tidak hanya mengandalkan lowongan pekerjaan, tapi ke arah wira usaha. Dengan modal pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja. Memang ada kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Sementara di perusahaan mungkin juga terbatas lowongan kerjanya. Dan itu khusus untuk lowongan kerja yang tersedia di perusahaan. Kita berharap selain lowongan kerja yang di perusahaan, kita berharap juga ada bagi tenaga kerja kita yang sudah kita latih, biar mereka itu tidak hanya berkinginan untuk masuk di perusahaan. Diharapkan mereka juga bisa mempunyai peluang-peluang kerja menjadi wira usaha barulah. Pihak legislatif pun mendukung upaya Dinas Tenaga Kerja mempersiapkan masyarakat terampil dan berkualitas untuk berwira usaha. Hal ini dinilai dapat mengurangi pengangguran di Tabalong. Kita ingin membangun tenaga kerja kita, jalan tenaga kerja itu yang berkualitas. Jadi walaupun dia tidak, karena dia punya kemampuan, dia punya kemampuan untuk melaksanakan keterampilannya. Walaupun dia tidak bekerja di perusahaan atau di perperintah, dia bisa membuka wira usaha sendiri. Itu juga konek dengan apa yang sedang kita laksanakan dengan target 5 ribu ya, 5 ribu internal baru ya. Jadi wira usaha baru itu 5 ribu. Jadi itu salah satu, jadi banyak cara yang kita, tapi yang pentingnya itu bagaimana kita melatih warga Tabalong ini dengan keterampilan-keterampilan tertentu, terutama dengan kaitan ini yang diperlukan di perusahaan. Nah misalnya perusahaan tidak cukup kan kan terbatas ya, perusahaan terbatas, dia bisa bekerja. Misalnya yang mereka-mereka kan bisa di tempat lain, dia bekerja atau dia bekerja sendiri. Yang operator mungkin dia bisa bekerja di tempat yang lain. Jadi kita tidak semata berharap begitu dilatih, kerja sama dengan perusahaan, perusahaan langsung merekut semuanya. Jadi banyak-banyak saja yang dilatih. Banyaknya pencari kerja di Tabalong disebabkan karena membludaknya lulusan baru dari SMK atau SMA Sederajat. Jumlah diperkirakan akan terus bertambah jika pola pikir lulusan hanya berorientasi sebagai karyawan.